Libur panjang Isro, Mikraj dan Tahun Baru Imlek tempat wisata ikonik kota Surabaya di serbu ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Selain dari Surabaya pengunjung juga datang dari daerah lain seperti Sido Arjo, Mojokerto, hingga Gresik untuk memati liburan bersama keluarga. Di prediksi pada awal libur tahun Baru Imlek ini jumlah pengunjung mencapai lebih dari 10.000 orang, jumlah tersebut naik signifikan dibanding hari biasanya. Beberapa satwa seperti jerapah, komodo, gajah hingga wahana fotobot menjadi salah satu favorit pengunjung. Pada masa libur tahun Baru Imlek ini kebun binatang Surabaya membuka tiga pintu masuk untuk mengantisipasi adanya antrian panjang yakni di pintu masuk utama dan pintu masuk selatan yang terhubung langsung dengan parkiran Joyoboyo Surabaya serta pintu parkir, sehingga adanya kermunan di pintu masuk bisa dihindari. Seperti apa, Bu, peningkatannya, Bu? Kalau hari ini biasanya antara 2.000 sampai 50.000, hari ini dari ke-12.000 tadi sudah mendapatkan 8.000.000. Dari mana, Bu, ini jaringan? Pasar Bung. Oh, Surabaya sendiri, ya, Bu. Kalau untuk suasana KBS sendiri, saat ini bagaimana, Bu? Menurut Ibu, buat liburan keluarga? Bagus. Bagus ya, Bu, ya? Bersih. Oke. 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 Oke.